Gebiar Batik Sleman 2022 digelar di tiga lokasi, yakni Gedung Dekranasda Sleman, Sleman City Hall, dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Sleman. Acara yang digelar selama tiga hari ini salah satunya diisi dengan pameran aneka produk batik. Beragam koleksi batik mulai dari baju, tas hingga barang kerajinan dipamerkan dalam Gebiar Batik 2022. Setidaknya ada sekitar 90 jenis batik yang dipamerkan, termasuk batik parijoto salak yang telah dikenal banyak kalangan dari berbagai kota di Indonesia. Ketir karya batik Sleman adalah memperingati hari batik nasional 2022. Di sini ada sekitar 90 sinitri batik yang spesial dikeluarkan oleh pemeranjian batik di seluruh Sleman. Ada 90 batik mulai dari batik cap dan batik tulis, mulai dari pewarnaan sinatis dan pewarnaan alat. Gebiar batik Sleman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan membantu perajin batik pasca pandemi COVID-19 untuk segera bangkit dan pulih. Memang batik ini harapannya nanti bisa memiliki lah. Dengan berbagai macam kita menggunakan trik-trik untuk pameran, untuk kita promosi di beberapa tempat, setiap ada promosi kita ikutkan. Dan itulah sarana untuk mencapai semuanya transaksi dan banyak-banyak. Gebiar batik Sleman merupakan alat promosi dan pemasaran produk industri kecil menengah di Kabupaten Sleman, sekaligus sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil menengah. Fawyan Ahmad, Jogja TV Sebanyak 3.123 peserta dari 247 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA SDI mengikuti kompetisi Student Athletics Championship SAC Indonesia 2022 Yogyakarta Qualifiers yang berlangsung di Kompleks Stadion Mandala Krida, Yogyakarta 21 hingga 23 Oktober 2022. Event ini merupakan kerjasama antara pengurus besar persatuan atletik seluruh Indonesia, PB PASI, dengan DBL Indonesia. Babak kualifikasi SAC Indonesia 2022 digelar di sembilan wilayah di Indonesia, yang berlangsung mulai akhir September hingga Desember mendatang. Menurut CEO dan founder DBL Indonesia Azrul Ananda, Yogyakarta adalah wilayah pelaksanaan ketiga setelah dibuka di Mataram, dan pelaksanaan kualifikasi di Mimika, Papua. Selanjutnya akan digelar untuk wilayah Bandung, Jawa Barat, Medan, Sumatra Utara, Jakarta, Banten, Banjarmasin, Semarang, dan Surabaya. Menurut Azrul Ananda, potensi atletik Indonesia cukup besar dan perlu digarap secara sinergi agar Indonesia bisa unggul di event dunia. Sementara itu, Ketua PB PASI Luhut Bin Sarpanjaitan mengungkapkan pembinaan usia dini sebagai upaya mencari bibit unggul untuk menyiapkan para atlet pada ASEAN Games mendatang. Selain itu, event seperti ini menjadi salah satu upaya bersama pemersatu bangsa mulai dari Aceh hingga Papua. Kita pengen konsentrasi berapa nomor untuk ASEAN Games. Nah ini pembinaan sekarang ini pembinaan nyari bibit terus ke depan. Nah ada samping tadi untuk kesatuan-kesatuan, jadi beda-beda semua. Saya kira-kira Anda lihat tadi betapa hebatnya, saya nggak pernah duga begitu antusias. Para atlet pelajar ini akan diseleksi dan yang terbaik dari seluruh wilayah akan dikompetisikan kembali di babak puncak National Championship di Jakarta.